Jadi ngeri sih, saya pesan sih teman-teman nanti kalau mau bikin broadcast, tolong diperhatikan banget kadang-kadang kadang-kadang takutnya sok jadi doa Ya itu tadi, ketika tangan tak mampu berjabat, itu kan takut banget gitu loh ya Boleh simple aja, mohon maaf belum bisa ketemu, mohon maafin batin gitu loh, life is simple Bener, semoga kita bisa bertemu Hai, selamat datang semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI Saya opening dulu dong Baru opening udah ngakak gitu Waduh, kita TE banget ya Te banget, ada apa gerangan Nah karena ini momennya lebaran ya, jadi saya akan berbagi konten yang sangat bermanfaat ya ini nanti ya Ini isinya nanti daging semua kayaknya, daging ayam Betul? Ada Mas Barli dan juga Mas Willy Ya, selamat pagi Selamat pagi teman-teman Gimana kabar? Udah dapet berapa puasa di tahun ini? Jangan tanya kita, kita beda Kita beda Kita sholatnya tahun berapa ya? Saya fix besok sih Saya fix besok, tapi ada yang kemarin sih, saya nggak tahu kabar juga Kok fix besok, ini tayangnya kamis ya, besok Jumat loh Oh iya, kan kita awli ya Oh iya, oh iya Kita awli dan Baru Kemarin, kemarin Kemarin, kemarin Oke, tayang cekan lupa Ya gitu Aduh Tapi Biasanya kalau lebaran itu Kan ini sudah bapak-bapak semua nih Bapak anak satu dan anak dua Iya kan Ini jangan-jangan Ini bapaknya gimana ini? Ini mungkin Untung anakku cewek semua ya Jadi Oh iya Bukan anakku Mungkin Mas Berli Saya bersatu Will Jawa Ini cewek siapa satunya ini? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Tolong Ini mau lebaran takutnya dia mubung terlalu banyak fitrah dia Ayo tolong dibawa pulang Tau nggak dia tangannya dibawah ngapain? Ngapain? Megang fitrah Astaga Menderitannya kayak saya Ini adalah salah satu cara Agar untuk Anak-anak yang berkunjung ke rumah teman-teman Nggak terlalu banyak membawa makanan Jadi di Bondo Oh itu pegang sarung tangan Besok ada kalau masuk rumah pakai itu gitu ya setelah salaman Jadi yang dateng pakai sarung tangan ini Yang punya rumah pakai sarung tinju Begitu Jadi kalau ada yang ambil banyak langsung ditinju Oh oke 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 Lanjut Saya akan memulai dari yang Bapak Anak 1 dulu Oke Ya karena Bapak Anak 1 ini Bisnis Transfer bodongnya masih kecil Kalau Mas Willy kan sudah dua Jadi dia alirannya Enggak nggak ngaruh Enggak ngaruh Tetap aja Enggak ngaruh Investasi bodong nggak ngaruh Oh investasi bodongnya nggak ngaruh Tetap lanjut Kak Tetap lanjut Kalau Mas Barli nih Ada nggak kebiasaan mudik yang selalu dilakukan oleh keluarga Mas Barli? Eh Saya mau bingung deh Mau dibilang mudik apa enggak ya nggak tahu ya Rumah saya masalah sama Nogosari deket 30 menit Nogosarinya Nogosari Madura kan? Iya Madura Madura Deket Bojolali Bojolali Ya pasti tetap ada kebiasaan mudik lah Meskipun itu hanya sekitar 30 menit Ya jarak antara rumah dengan rumah orang tua tetap ada mudik deh Ada mudik Itu tetap dihitung mudik ya Itu mudik meskipun tetap setiap bulan sekali mudik Hahaha Rutin mudik ya berarti ya Tapi ini spesial dikarenanya Raya Dulfitri Mudiknya tidak hanya sekedar selatu rahmi tapi juga saling apa menyampaikan permohon maaf dan memberi maaf dan memberi dan menerima fitrah Oh iya Bener 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 Kalau visasi menerima ya Karena kan bawa Bali sudah punya aset investasi bodong tadi Iya Tapi itu cuma satu Oh iya cuma satu Dia dua pak Tapi satu kan cowok Wil Enggak Kalau cowok kan dia nggak bisa investasi bodong Yang bisa investasi bodong kan yang cewek Kenapa? Ibunya Oh ibunya Enggak si anak ini dijadikan alat untuk investasi bodong Iya tapi kan untuk aliran uang kan tetap masuk ke ibunya Oh iya Oh iya Rekening rekening perempuan lah Masuk ke rekening perempuan ya Hahaha Saya tidak sabar menunggu investasi bodong saya Saya juga udah nyiapin kaos anak saya isinya QR code Oh iya bagus bagus Karena ini sudah zaman serba modern ya Berarti kalau nggak ada alasan nggak punya cash Nanti main ke rumahku mas Di barcode Tapi jangan salah itu masuk rekening kemanusiaan Hahaha Berarti ini adalah tabungan akhirat untuk mati Oke tapi makan opor gitu ada nggak mas? Kalau makan opor sih kebetulan saya kan bukan penikmat opor Jadi kebiasaan di rumah itu biasanya kalau Apa kalau di tempat di Nogesari itu kan pasti akan ada makan pagi sebelum Idul Fitri Karena pekerja dari sunnah Iya benar Tapi biasanya kalau makan pagi itu baru bangun tidur kan nggak ada yang nggak lebih nikmat dibandingkan soto sih Oh iya bener sih Yang paling mudah dicerna paling gampang soto Nanti setelah Dul Fitri baru nanti ke tempat bambah Biasanya udah ada opor-oporan Ada soto lagi part 2 gitu Pokoknya ya bisa jadi Dul Fitri adalah momen pembalasan yang sempurna setelah satu bulan berpuasa Tapi pernah merasa aneh nggak sih setelah kita satu bulan puasa tiba-tiba Datang hari dimana kita pagi-pagi harus sarapan gitu ngerasa aneh nggak sih Kalau aku sih nggak sih nggak ya Tetap biasa aja ya Biasa aja untuk itu waktunya nggak beda jauh sama sahur kok ya Tapi mungkin Willy beda sih karena nggak pernah sahur Oh iya Dia nggak puasa juga Aku ini nggak sahur Mau pengi aku Agil tangi Kalau aku adaptasnya mungkin lebih gampang deh Tapi kok Mas Willy mungkin agak sih saya tapi Tapi kan tenang Di sini kan masih ada Masih untuk Sisa-sisa makanan Cukup ya Ini cadangan makanan 2 tahun yang lalu Jadi masih bisa lah ya Masih bisa Nanti biar nggak pasti diangetin dulu Enggak ngerti diangetin gini Nengkompol Enggak ini tak buka jadi aking gitu loh Oh iya 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 Sayangnya nggak bisa Kalau Zoom ini kelihatan banget nih Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Adat istiadat keluarganya untuk menyambut Idul Fitri Oh nggak ada yang spesial sih Cuman ya itu Nunggu zakat Menerima Jadi istriku makan ayam kremes gitu Aku makan nasi Terus Berhasil ya Keletuk 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 Kasihano Enggak ada yang spesial sih Cuman ya untuk Kalau saya mudik perjalanannya cukup jauh 5 menit doang Cuman ini serangan Kalian kalau mudik naik mobil sama motor Mana pantai Salon kaki Salon kaki Naik sepeda gitu Soalnya apa ya Kalau dirumahan biasanya habis sholat gitu Iya bener-bener Jadi Sebelum sholat id Biasanya kalau kita kan Makan dulu Cuman kurma Jadi nggak Nggak mungkin kita makan suatu itu Karena Itu tadi Bangun Bangunnya Bangunnya Kesiangan terus ya Jadi Mesti kurma Jadi kurma dulu Berangkat Berangkat terus Sampai ke rumah orangtuaku Makan dulu Baru sungkem Oh gitu Sukumlah Pak Amantong Gak ada dosa atau aman-aman Saya pilih Langsung gitu ya Saya manusia berdosa Dan saya minta maaf Saya pilih saya manusia berdosa dan minta maaf Ntar ada rilis videonya Kayak gitu Tenang aja Langsung sama bapak itu B Langsung Tapi mungkin malam ini Kau sibuk Aku udah bikin template Untuk menerima permohonan Maaf teman-teman nih Jadi udah bikin template Mana coba Ya nanti nggak Oh kebrut Kebrut kesempatan Nanti kan pasti kan ada Video Embun pagi Terus air Air tak sejernih Lalu ini aku udah siapin nanti balesannya Eh SMSnya apa ya Mohon maaf Pulisisa pulsa anda tidak mencukupi Lupa Keren tapi yang dulu-dulu itu Ketika tangan tak mampu Mudah sekali Raga tak mampu bertemu Berjumpa Dan Nissan tak mampu berkata-kata Ternyata Ternyata Serangin pertama Harus ke dokter deh kayaknya Horor Horor Jadi ngeri sih Saya pesan sih teman-teman Nanti kalau mau bikin broadcast Tolong diperhatikan banget Kadang-kadang Takutnya sok jadi doa Ya itu tadi Ketika tangan tak mampu berjabat Itu kan takut banget Gitu lah ya Bersimpel aja Mohon maaf Belum bisa ketemu Mohon maaf dan batin gitu loh Lebih Life is simple Bener Semoga kita bisa bertemu di lain Iya Takutnya kan ketika Kita broadcast itu Yang baca itu Ngamin itu loh Ya asalkan template kan Amin Maaf dan batin Udah Amin dulu Udah Amin dulu Ketika Ketika tangan Tidak mau menjabat Amin 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 Dapat broadcastnya gitu kan Wah horor main asli Horor bisa Berarti Berarti kalau bisa Horor itu dihentikan ya Tolong Yang biasanya WA group yang ada Pakde Budenya ini Masih besar Kemungkinan untuk Mendapatkan broadcast Seperti itu Tapi Paling-paling bagus kan Ketemu Diusahakan Ketemu Diusahakan Ketemu Karena memang Tombok kangen paling Afdol itu Iya Pertemuan Pertemuan Mas Berli 2010 Saya udah 14 tahun Mas Willy Oh Anu Kalau kenalnya ya Kenalnya saya 2013 Kenal 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 apanya Maksudnya Berkecimpung Di PMI Dia yang dulu Anak buahnya lomba Dia tidur itu ya Tapi nomor 2 Terima kasih teman-teman Wah gila Emang kumandan gitu Kadang kan tidak harus bekerja di depan sih Oh iya bener-bener Tapi nggak bangun nggak apa-apa Tapi kalau saya ikut pun Ketanya nggak ada pengaruhnya Semaruh juga Semaruh juga Bener-bener Barangkali dengan tidurnya Mas Willy itu Dia membantu di Oh iya Jadi tidak merepotkan Dan sebelum malam kan Bisa jadi saya Doa dulu Ya Allah semoga menang Semoga menang Soalnya saya Ngantuk sekali Yowes gitu dulu Tak kayak mana Jeng gitu Begitu ya Begitu bangun langsung dapat kabar menang 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 Langsung Piala untuk Mas Willy 2013 itu berarti 11 tahun di sini 11 tahun 11 tahun berkecimrung di PMI Ya cukup-cukup Tapi Sering sih dulu Tapi pernah nggak Enggak lebaran di rumah Mas Barli pernah nggak Kalau Lebaran Pasti Enggak Ketang sehari dua hari Pasti sebetulnya Meskipun pas hari H Mungkin bareng kegiatan Mungkin ada Malamnya Harus apa Pengamanan posko Apa harus mudik Kita harus tanpa kesehatan Itu pernah Kemudian Hari H Atau hari H Plus 1 Saya masih Saya lupa Ambulan transport ke Tegal itu pernah juga Wow Tahun berapa tuh Sebelum Sebelum Covid yang pasti Oh Sudah senior kan Oh Bener Masih Masih sangat mudah Sehingga mungkin Prioritas lah untuk Untuk bisa digas di pelayanan Apalagi pas waktu itu single juga sih Oh iya iya Bener sih Bener sih bener-bener Dan saya termasuk orang yang diberdayakan Ya Karena memang Pak Barli ini adalah bapak relawan Bebi kota Surakarta Bapak Eh terakhir SBS Dia bisa memberdayakan 400an relawan loh Bagus Oh iya Yang hebat bukan saya Yang hebat mereka lah Oh iya Itu kan panggilan hati ya Apalagi itu tidak Tidak dibayar sama sekali Dan bayangkan mereka itu Ada loh beberapa orang Yang sudah libur hari Senin Kemudian sampai Kamis Jumat Sabtunya Hanya di Apa Hanya dibela-bela Ke Solo Buat bantuin SBS Wow Ada luar provinsi Salah Banyak loh Terima kasih Untuk relawan-relawan yang Antusiasi keren ya Antusiasi Anda keren semua Keren-keren banget Suar keren banget Tapi kita nggak bisa bales apa-apa ya Kita cuma bisa doain Tapi ya doain aja Itu 12.000 kan Kalau Kalau pahala kan Ya bener-bener Berapa banyak Ucapan dan doa Yang mereka dapatkan Dan itu di bulan romaton Di bulan romaton Semuanya dilipat gandakan Dan itu dia berangkat dari subuh Sampai panasin Mas teman saya mokah nggak Enggak Enggak kelihatan Tapi kan gini deh Kalau misalnya ada yang Ada yang mokah kan Katanya kan Kalau kita berpuasa Kemudian ada Keadaan yang memberatkan kita Sehingga kita Nanti khawatir Akan terjadi kondisi Yang membuat Kondisi visi kita buruk Kata sakit Maka Boleh Diperbolehkan untuk tidak berpuasa Daripada menyiksa diri Daripada Tapi kalau kuat lebih bagus ya Enggak Tapi teman saya Yang inisial Willy itu Dia dari rumah udah Nawah itunya Enggak puasa pak Ini berat ini Ini berat ini Enggak 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 Nanti kalau mau bukti saya Ada bukti ya Di HP Itu Itu posisi Terpuruk ya Tertekan ya belia Oh iya Tertekan Karena memang Waktu itu 12.000 sembako ya Iya Dan di tengah-tengah lapangan Matahari itu Sudah di atas Kepala pas Iya Belum juga Pas akhir itu Ada serangan zombie itu Apa Oh iya bener-bener Enggak punya kompon Enggak punya kompon itu ya Bener-bener Tapi ya semoga jasad Teman-teman relawan semuanya Dicatat kebaikan oleh Ya amin Apalagi ini bulan Romaldon Ya kan Kita harus banyak-banyak beribadah Bener-bener Saatnya tidur Dia mudik kemana deh Saya Saya mudik ke Semarang Karena saya aslinya Semarang Oh Mau tanya apa lagi Ya Tapi teman-teman gini gak sih Pernah gak ngalamin Dinamika yang seperti saya alami Apa Saya akan sama istri kan Termasuk orang yang Apa ya Dalam hal beragama kan Ada sedikit Perbedaan Pandangan lah Mahzab lah Saya sering banget Kalau puasa mulanya beda Termasuk lebaran beda Nah Kalian pernah gak ngalamin kayak gitu Dan dinamikanya gimana Kalau saya sih Mungkin hampir tiap tahun Pasti ada perbedaan Seperti itu Iya sih bener sih Tapi tahun ini kan Kebetulan sama ya Kalau tahun-tahun kemarin Berbeda itu Karena saya belum punya Himam keluarga Hehehe Masih bapak saya maksudnya Sampai sekarang kan juga masih Iya sih Iya Gapain Gapain diperjelas deh Kan masih sama Sudah lu pengen manceng Oh sekarang udah ada ya Gitu kan Gitu kan Belum Belum Jadi saya ngikut bapak saya Tapi bedanya adalah dengan Eyang saya kadang Perbedaan pandangan itu terjadi dengan Eyang saya Jadi kadang Kita sudah Sholat gitu kan Terus Eyang saya gitu Ayah sholat Sholat apa ya Mohon maaf kita udah gitu Oh Mungkin Oh Padahal kita duluan Kadang kita yang belakangan Oh iya 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 Kayak gitu sih Karena Yang jelas cari masjidnya Susah ya Karena di Semarang itu Oh Yang pandangannya sawah seperti saya Itu masjidnya Sangat terbatas Oh gitu Jadi harus cari tempat info Kenapa nggak sholat di rumah dulu Kan kita satu klan cemani Oh iya Nggak bisa pak Saya tuh malam takbiran Harus sudah ada di rumah yang saya pak Oh tapi mas Barli itu Aduh ya Untuk mas Barli dan istri itu beda Beda klan ya Oh beda klan Oh iya bener Oh iya bener Kayaknya dua tahun lalu kan Kita sempet beda ya Beda Itu gimana Jadi kan puasnya saya juga duluan Berangkat sendiri anda Lebarnya juga duluan Enggak Kalau sholat itu memang sendirian Tapi lebarannya Apa ya Ikut yang paling gede Ritual-ritualnya Gitu kan tetep Ikut Meskipun istri tetep puasa di lebaran Wih Tapi juga seru juga gini deh Pas hari-hari Hari-hari lebarannya Dia kan Aku udah lebaran duluan nih Yaudah aku ikut merayakan Apa Trasi-tradisinya Tapi saya tidak ikut sholat Tentunya kan Gak bisa sholat di dua kali kan Ya Ya pasti udah nikmatin aja Ong Ong Perbedaan itu kan Sebenarnya kalau dijalani dengan Santai Santai bener Tom juga gak bikin masalah Karena Tujuannya juga Sebenarnya sama Cuma beda hari doang Tidak apa-apa sih Tetep sholatnya kan sama Yang penting ada Mazhab yang dia Dibuat pegangan Bener Yang penting ada pegangannya Jangan apa Jangan Puasanya ikut yang A Nanti lebarannya kembali Puasanya ikut yang paling akhir Lebarannya ikut yang paling cepat Yang awam Jangan sampai kamu pas mau puasa pindah server Ke Aulia Iya Kamu pindah agama Terus setelah lebaran Kamu pas Islam lagi Jangan kayak gitu Oh ngawur Padahal gak ada yang kepikiran kayak gitu ya Gak ada orang yang kayak gitu Gak ada Gak ada Jadi apa namanya Romadon tahun ini tuh kayaknya romantis banget ya Kita terlihat sangat toleran sekali gitu loh Iya kan sempet-sempet Di sosial media tuh ada wartak chill Wartak chill Terus wartempat buber Sama orang-orang yang mungkin berbeda Keyakinan dengan kita gitu kan Tapi kita chill Biasa aja Malah-malah Malah mungkin itu Menguntungkan pedagang ya Iya bener-bener Kita sama-sama Memajukan UMKM UMKM Iya bener-bener Jadi buat Ramadhan ini kayaknya Apa ya Yang apa Yang menikmati bukan hanya kalangan muslim sih Iya bener Jadi euforianya Serunya itu juga Non muslim juga ikut Betul Berarti berkah Ramadhan ini bisa dinikmati oleh semua kaum Ya global Global Ya bener-bener Kalau masih gimana Sama istrinya sempat Beda tanggal sholat itu Enggak 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 Dari keluarga istriku Yoke Sama Jadi emang Tapi emang saya Pengen beda sih Cari yang beda dong deh Apa Aku Ya bisa kalau misalnya Dia apa Kayaknya yang ini beda deh Nggak apa-apa Nikmati dinamikanya Seru deh Melihat dari cara dia berbicara dan lingkungannya kayaknya berbeda Seru deh Oke Dan kalau kita bisa nya bisa apa Berdamai dengan perbedaan Kemudian bisa saling memberikan penghargaan dan kesempatan Nantipun ke depan kalau kita ada masalah-masalah yang kita butuh apa diskusi kemudian ada perbedaan kita sudah terbiasa menghadapi masalah seperti itu Ya mungkin mungkin awal-awal Terasa berat ya Keos Lebih ke keos Kok dia gitu sih Mungkin ya Ya Memang tahu Orang Tempat gitu nggak Enggak Saya gak pernah maksain dalam hal-hal ibadah Dalam hal agama gak perang maksain Yang penting melakukan kewajiban gitu loh Kalau misalnya gak sholat itu baru ditegur Ya Tapi kalau misalnya sholat tarweh Lo mau 20 lo mau 8 itu bebas Bebas Karena itu memang semua ada tuntunannya ya Yang penting jangan bukanya di asar atau duhur Nah itu gak boleh Padahal ajanya sama loh Sama Ya mereka menganut itu Teman saya bukan di duha pak Dulu anak-anak tertawa Tanya juga untuk hukum puasa setengah hari itu kan Buat anak usia 30 tahun ke atas Hei Gak ada Gak apa-apa Hukum hukumnya gak apa hukuman mati mungkin ya Langsung bawa sini penggadeng Pagi penggadeng Mungkin hukuman dunianya gak ada ya Tapi hukuman akhiratnya ada ya Anak 30 tahun ke atas Anak 30 tahun Berarti secara langsung Anaknya Mas Bilih sudah berencana Untuk tidak puasa Ini bukan anak yang di rumah kan Bukan bukan Oh anak diteg Gak tau anaknya siapa ya Kurang ajar banget Kurang ajar buat anak-anak ini Oke tapi dari momen Ramadhan tahun ini Ada yang paling berkesan gak Siapa Mas Barli deh Mas Barli dulu lah Kalau Ramadhan ini Tentu kesannya banyak sih Artinya kan Tetap produktif deh Yang pasti Ramadhan nih Ada kegiatan-kegiatan seperti kemarin SPS Kemudian kegiatan-kegiatan lain Di tempat kerja juga Masih sama Kemudian sekarang kan Ramadhan sekarang Juga udah punya ngomongan Yang udah tambah gede Jadi Saya lebih berpikir Ternyata banyak ibadah Yang bisa kita lakukan di bulan Ramadhan Selain ibadah-ibadah Yang sifatnya langsung ke Allah gitu loh Didi anak Ngajarin anak ngaji Kemudian ngajak anak Sholat alawe Itu sebenarnya adalah Bentuk-bentuk Kegiatan produktif Yang bisa berpotensi Mendapatkan pahala ya Selain Mungkin kita di kantor Juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif Donor Aperesis Ini pertama kali Gui Ramadhan Donor Aperesis Gila Ramadhan Donor Aperesis Moka kok tuh Kangke Gak sih seru banget Karena memang Ramadhan tahun ini Salah satu hal yang berkesan gitu kan Bener kan Banyak yang DP gitu loh Jadi Apa namanya kita berlomba-lomba Meskipun puasa Juga tetep donor Karena memang secara agama pun juga diperbolehkan ya Dan gak ngeruh kok deh Maksudnya Badan juga gak Lompas-lompas amat kok gitu loh Paling buat tidur aja udah Pingsan Enggak ya Enggak Tidur aja tuh udah bisa recovery Enggak Tapi kalau memang khawatir Takut gak kuat Atau takut batal Yang mending mendekati Atau setelah 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 Tuhur Tuhan 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 Kalau Mas Bili apa Ramadhan tahun ini yang paling berkesan Hmm Apa ya Saya mungkin untuk Sama sih Untuk kegiatan-kegiatan Kalau di rumah kan Biasanya kalau tarwe agak repot Sekarang kan dulu kan Tuhan Ya enggak sih Tidak dulu sih Ada anakku yang kedua kan Belum bisa jalannya Nah kalau sekarang kan udah bisa Kayang Wow Tidak bisa saldo Tau terset Tau terset Tau terset Si Tidak Aku Tempat mesin cuma perempatan Mas Karena perempatan di perempatan itu Ada Namanya Odong-odongan Lempung banget Ini Tapi ayo Odong-odong Mulai sholat dulu dulu fokus nanti kalau udah selesai udah pinter odong-odong sambil ma'am mau lari-lari mereka Aduh nanti dia lewat perempatan aku sampai sholatnya gitu hahaha sempat nggak serius Sambil siaga mungkin Mas Beli Nadif kan tunggu tiga tahun lari tapi ini apa terkondisikan anak saya itu Alhamdulillah kalau karena sudah terbiasa sering rejak sholat ya jadi kalau kalau nggak berdiri duduk aja teriak amin yang penceng udah gitu aja Oh itu sambil anakku dada briefing dari umur setahun jadi emang ya mungkin kodean odong-odong sangat kodean odong-odong dan kalau anak-anak kan dia Anu ya apa sugeras ya dia habis makan sugeras jauh suruh gini lama tuh nggak mungkin bisa nggak mungkin konsentrasi udah sugeras ya dia kasih kue ngasih roti langgut sedih Sampai pernah batalkan sholat aku karena karena ada kran yang muruk hahaha ternyata itu ulang anakmu hahaha tersangka kamu kenapa semua banget pijil-pijil lepas jangking lebuk ke kantongan cebret ayo pulang ini rumah tak bontok kayak Pernyata aku sampe batalkan selanjutnya gitu kok ketika Kusutuh kelompok tepuk eh tenang Assalamualdee Yaitu lika likulah tapi justru masjid itu akan terasa meriah kalau ada suara emang harus menurut gua dikhawatirkan kalau masihnya udah enggak ada suara anak-anak tuh dikhawatirkan generasi-generasinya tuh kemarin ya bener-bener apa mungkin sekarang main keran dulu besok jadi muazzin sewek mainnya cuma nggak keran sih apa stop kontak tapi saklarnya jadi satu mas kayak untuk lampu Oh gitu meskipun aku bukannya bersama satu server gitu untuk untuk ini apa saklar untuk peson untuk lampu jadi ketika dimatiin Adif judet gitu ternyata mati semuanya imamnya sujud sudah sudah takdir tadi serunya karena udah ada bocil-bocil yang menantang itu menantang adrenalin waktu sholat ayolah berproses hahaha hahaha ini sebenarnya sepot ke situ mau menanggung bapak-bapak kenapa yang kena saya ya dimakan dulu Pak hahaha iya ini dayanya diselebarannya boleh makan boleh boleh hehehe di selabarannya bisa bohong iya baju kita nggak bisa karena nggak tahu itu seragam hari apa rumor itu beredar dengan cepat di cepat oh iya bisa sih enggak apa-apa sih enggak apa-apa oke tapi tadi Mas Bali sempetnya spill apa namanya kita ada posko kesehatan ya tahun ini kita ada nggak ada-ada ada ya tapi cuma disuruh di Odin saya besok-sabtu jaga deh iya baju mau ketemu Pak kalau temen-temen KSR mau yang mau ikut suung-suung boleh pupung yang jaga saya hahaha saatnya kalau bukan Pak Barli ya yang juga enak mau jaga-jaga mau main-main boleh boleh tapi ya umumnya bertamu ya karunggowo ya Oh ya Maaf Oh pola makanan ringan Kayak ini ya boleh-boleh ikan-boleh kalau fitrah ya boleh bawa-bawa gadis ya enggak boleh-boleh awas ya tidak boleh nanti ada di nggak boleh didik apa nama scan ya kalau sudah mati kamera dengan boleh bawa yang banyak boleh bawa yang banyak Oh gitu kita kita berarti ada posko kesehatan di sana berarti otomatis layanan ambulans tetap jalan dong tetap tetap ada masalah enggak ada masalah ya tetap 24 jam terus misal ini kan musim mudik nih eh misal ada orang yang pengen merasakan atau pengen punya experience donor di BMI Solo buka enggak dibuka lah buka Oh ya kesadaran masyarakat Solo yuk yuk karena gini experience kalian ketika donor di BMI Solo itu sangat berbeda ya Vibesnya itu lebih hangat enak makannya banyak juga Iya bener kalau kan pas kemarin orang puasa dapat menu buka dan sahur Iya bentar lagi ada gif-gif juga ya Oh iya ada gif di sepil tapi kan ini tanya kami Oh iya besok ada gif kita lewat gifnya udah lewat gifnya untuk hari Selasa sama Rabu ya iya 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 selasa ada Rabu Kamis ada tanya aku dike dulu tapi buat highlight dulu oh iya hal ini gak bahas tentang ini kesepakun Frage mas tapi enggak papa justru justru itu yang menjadi daya tarik karena gifnya kan enggak cuma hari ini aja maksudnya enggak cuma momen-momen kemarin aja tapi mungkin ada momen-momen ke depan yang akan ada GIFnya apa aja udah diposting dia di setuju sosmed selain ya misalkan tidak gif ya seharusnya kita berbangga dia karena bisa membantu habis jurnal keren banget kalau bisa aku juga loh kalau cewek enggak ada halangan gitu mungkin bisa dan tiap hari kali ya kalau bisa bisa saya nggak bisa karena tapi mati tapi mati bisa tapi mati itu tidak boleh boleh menyiksa dua bulan sekali aja cukup oke teman-teman yang mau ikut jaga posko juga bisa kok ya bisa jadi itu yang lebih sama yang jaga malah kami yang jaga kita sudah ada personil dipakai untuk pemudik atau untuk pelayanan pasti mereka akan menempatkan diri kebelakangnya karena karena kadang itu mereka juga turut mengembirakan aja biar nggak suntuk karena satu sip kan lama ya gitu lagi malam lagi malam tuh Nah itu gorengan jangan lupa besteh kopi kalau mau cinyalikan bisa juga di belakangan teman pahlawan kan belakangnya buka belakangnya atau tanusur safari mau kasih makan gajah Pak hehehe hehehe bolehlah kalau mau gabung sama PMI boleh nanti bisa lewat Mas Barli tuh nanti akan dilatih dibina dan dibimbing boleh mas Barli bisa bagi teman-teman sih yang apa udah deket sama apa ceweknya atau yang cewek berdekat sama cowok ini momentum yang tepat buat kalian karena kan di hari-hari itu kan biasanya kadang kan orang mau nolak itu kan sungkan bener-bener punya pengennya apapun yang dikeluarkan apapun yang didengar semuanya adalah kabar bahagia ya betul temanku yang sedang berusaha ini momen yang tepat sih segera ungkapkan perasaan Anda orang tuanya benar yang penting itu orang tua sih ya kan ya karena yang memberi restu orang tua yang beri dahulu nanti Allah wits amin amin ngomong doang lo deh aku nyatanya lo gimana udah apa-apa kita sama-sama enak sebenarnya kalau udah tahu kan enak ini sudah buka list lo siapa daftar teman-teman yang minta pendampingan nanti di hari raya supaya bisa dikapa bisa didamping untuk berkunjung surat urahmi Oh gitu buka jasa gitu buka jasa saya pinjam deh pak boleh-boleh karena kalau katanya kan kalau kita berhasil menyatukan dua orang dua insan yang saling mencintai gitu kan dan perjalanan apa kehidupannya lancar selama persis kehidupannya kan kita juga akan menerima kebaikan-kebaikan iya benar katanya mendapatkan kapling surga itu katanya saya juga belum tahu ya makanya berarti dinyatkan petugas KUA dapet kapling banyak dong ya ya tapi kan kalau di kalau dibayar ya enggak dibayar itu karena dia karena kita sendiri yang minta untuk di luar untuk awal gratis kok gratis sudah disediakan loh kurang apa sih dan ya kayak sedikit pejangan ya jadi menikah itu untuk Allah karena salah satu cara dari menghilangkan eh apa namanya agar tidak dihisap adalah dua orang yang yang saling mencintai karena Allah itu adalah apa namanya salah satu cara untuk apa namanya menghilangkan ini harusnya segmen lain sih Oh iya banget ini keren tapi jangan penting sekali sih bahwa ilmu-ilmu kebaikan itu akan banyak kita dapatkan setelah menyatunya dua orang laki-laki perempuan yang saling mencintai dikosok Allah woi ya dia bisa yuk-yuk semoga dia segera sadar hahaha oke jadi begitu ya yang jelas selama lebaran meslebaran lebaran itu PMI solo tetap buka melayani 24 jam jadi yang bawa keluarga mau donor atau mungkin membutuhkan layanan ambulans gitu bisa masih tetap dilayani masih masih nomornya masih sama juga 24 jam gitu yang mau chat Mas Barli mengucapkan itu tadi juga dilayani 24 jam ketika ya tapi asal doanya jangan seperti tadi ketika tangan takutnya mereka berdua ini diaminkan gitu loh mengaminkan gitu ketika tangan susah tangan nggak bisa handstand gitu nggak apa-apa aku Fitri mohon maaf layu dan batin semuanya iya mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan amin amin dadah selamat menikmati selamat menikmati